Setelah videonya sempat viral dan menyebar di media sosial yang berisi deklarasi Negara Islam Indonesia atau NII dan mengajak masyarakat luas untuk bergabung NII, tiga tersangka masing-masing berinisial S, UJ, dan JK, warga kecamatan Pasir Wangi, Garut, akhirnya diringkus jajaran Satuan Reserse Kriminal atau Satres Krimpol Res Garut. Dari ketiga tersangka, dua di antaranya sudah tua rentan dan mengaku sebagai jenderali Negara Islam Indonesia atau NII. Selain berbuat makar, para tersangka pun mencetak gambar pada bendera atau melakukan penodaan terhadap bendera kebangsaan dan lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Tuan Vila, saya adalah salah satu reaktor channelnya Noverina Solehin. Beberapa kali saya mereaksi ucapan-ucapanannya dia dan kali ini dianya ini viral kembali karena ucapan kebenciannya terhadap kepolisian Republik Indonesia. Sekali lagi ya, hari ini kita bikin malu lagi nih. Ini benar-benar otaknya nggak ada loh kepolisian Republik Indonesia ini. Sahabat Tuan Vila, satu tahun yang lalu itu ditangkap tiga orang jenderal NII di barusan Anda sudah lihat sendiri dan itu adalah membuktikan bahwa NII di Indonesia ini eksis. Terkaitan dengan Panji Gumilang yang kapan hari sudah diamankan oleh Baris Kim Polri kemudian ini mengundang banyak reaksen terutamanya dari kalangan Murtaddin dan Kristen. Kita tahu videonya ada Tim Galarua, besutnya si Paul Zong kemarin datang ke acara ulang tahunnya Panji Kuhilang itu tadi ya, kakek kampret itu ya. Kemudian Noverina Solehin. Di mana Noverina Solehin di situ, dia itu speak up ya ketika presenter atau anak Panji Gumilang itu menyampaikan atau menyebutkan siapa Noverina Solehin. Disebutkan di situ Noverina Solehin adalah sebagai konten kreator yang mendukung Al Zaitun dan juga mendukung perdamaian. Begitu kata presenternya berikut. Untuk Syekh dan Umi terima kasih banyak dan kita doakan Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Noverina Solehin. Beliau ini banyak sekali subscribernya dari Civitas Mahada Zaitun karena menyuguhkan konten-konten tentang toleransi dan perdamaian. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Noverina Solehin. Amin, berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, itulah ya tepuk tangan buat Noverina Solehin. Mirip seperti ketika Pendeta Risulilupis meminta agar jemaatnya itu tepuk tangan buat Tuhannya gitu. Jadi Noverina Solehin dan Tuhannya itu hampir mirip dalam soal tepuk tangan. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan gitu. Jadi Tuhan boleh disorakin begitu ya. Nah, sahabat Tuhan Vila, yang katanya si Noverina Solehin ini adalah pembuat konten kreator tentang perdamaian dan toleransi di Indonesia ternyata ini tidak tepat, sahabat Tuhan Vila. Ya, itu karena anaknya Panciku Hilang yang menjadi moderator di situ dia tidak tahu siapa Noverina Solehin. Noverina Solehin kemudian kemarin mengatakan kalau Polri tidak memiliki otak, tidak ada otaknya ini kepolisian Republik Indonesia. Ini hujatan yang sangat luar biasa dan menghujat institusi yang sah di negara Republik Indonesia ini. Dan itu ada payung hukumnya. Ketika Anda menghujat institusi, Noverina Solehin sudah menyebutkan kepolisian Republik Indonesia. Berarti itu mulai dari kapolrinya sampai kelas bawah, semuanya kena, semuanya dapat. Dia tidak menyebutkan salah satu oknum, tetapi yang disebutkan adalah institusinya. Nah, ini justru jelas adalah sebuah penghinaan kepada institusi negara Republik Indonesia. Dia menggebu-gebu begitu marahnya membela Panciku Hilang ini tadi. Kenapa orang Kristen, bahkan Noverina Solehin ini adalah yang seorang murtadin, begitu menggebu-gebu Panciku Hilang. Ada apa sebetulnya dengan Al-Zaitun ini tadi? Padahal sudah jelas di video yang pertama tadi, satu tahun yang lalu itu sudah dijebloskan ke penjara tiga jenderal NII. Seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD beberapa hari yang lalu, bahwa NII dulunya itu adalah buatan Kartosuwerio, di mana si Kartosuwerio ini adalah pahlawan nasional yang kemudian setelah merdeka, itu dia tidak dianggap oleh Presiden Soekarno. Dia tidak menjadi apa-apa. Karena kekecewaannya itulah, maka dia membentuk NII, Negara Islam Indonesia. Dan dalam perjalanannya, NII ini kemudian diberangus oleh Presiden Soekarno. Memberangus NII tidak mudah di Indonesia, maka dibuatlah NII Tandingan, versi pemerintah. NII Tandingan inilah yang sekarang menitis kepada Panciku Hilang. Setelah berjalannya waktu sekian lama, maka NII versi Panciku Hilang ini menyimpang dari apa yang diinginkan oleh pemerintah di masa lalu. Sampai akhirnya, sekarang NII memperkaya diri, versi Panciku Hilang, memperkaya diri sendiri, bahkan didakwa atau bahkan tersangka sebagai tindak pidana pencucian uang. Ada sesuatu di situ. Ada kucuran uang yang tidak masuk akal, yang masuk di rekening pribadinya Panciku Hilang. Inilah yang kenapa Panciku Hilang ini sampai menjadi terdakwa saat ini, tersangka saat ini. Dan kemudian polisi untuk melengkapi berkas-berkasnya, maka dia harus menyita banyak hal dari Al-Zaitun. Ya, itu yang kemudian membuat Noverina Solehin ini tidak terima. Yang katanya harus berunding dulu lah, harus ini itu lah. Lalu buat apa berunding? Orang-orangnya sudah di penjara? Rundingan dengan siapa lagi? Pendirinya Al-Zaitun sudah di penjara, terus mau apa lagi? Noverina Soleh ini seolah-olah dia itu pakar hukum yang mengarahkan polisi harus bertindak begini, begitu, begini, begitu. Kamu ini siapa? Kamu ini hanya murtadin, seonggok daging yang berbentuk domba, dan kebetulan kamu pakai lipstick. Hanya itu saja sebetulnya. Kalau otak kamu nggak ada. Lagi ya, hari ini kita bikin malu lagi nih. Ini benar-benar otaknya nggak ada loh, kepolisian Republik Indonesia ini. Ini benar-benar otaknya nggak ada loh, kepolisian Republik Indonesia ini. Benar. Nggak menjaga kebagaimana dampaknya secara psikologis ya, ke anak-anak itu gitu. Di mana mereka diajarkan perdamaian, mereka diajarkan toleransi, mereka diajarkan bagaimana hidup saling menghargai, cerdas, sehat, dan manusiawi. Tiba-tiba muncul orang-orang seperti itu yang mereka lihat paling di film-film kartun gitu. Datang kalau kayak rembo-rembo begitu masuk ke dalam Mahat Azza itu, itu kan gila gitu. Iya kan? Itu yang sekolah di sana itu dari TK juga ada loh. Paut itu ada, Paut. Ada SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Itu mereka datang ke sana kayak mau menangkap perang teroris. Iya kan? Dengan berpakaian lengkap begitu gitu. Saya lihat ada foto anak-anak kecil-kecil di sana, di dekat-dekat mereka yang berpakaian bersenjata itu. Itu kan gila gitu. Kenapa itu tidak dilakukan? Apa dibuat dulu perundingan dengan Azza itu? Kapan kami bisa datang? Semua diatur. Anak-anak jangan sampai lihat kan gitu. Iya kan? Ini kayaknya nggak tahu bagaimana sih mereka gitu. Malu-maluin gitu loh. Bukan, karena mereka-mereka termakan dengan hoax ini Mbak ya, Mbak Rina. Mereka-mereka ini lebih senang mendengar hoax daripada mendengar realita. Iya, karena yang mereka dengar itu kan NII. Mereka dengar itu NII. Pasti ada teroris di situ. Makanya mereka datang dengan bersenjata lengkap. Ya buktikanlah hoaxmu di sana. Ada nggak teroris di situ? Masuk nggak ke dalam bungker yang di bawah Masjid Ramadhan Nil Alamin itu? Masuk nggak mereka tuh yang bersenjata tuh? Tembak-tembakin aja tuh kayu-kayu gelondongan di sana. Nah, pernyataan Noverina Solihin inilah yang akhirnya memicu polemik di kalangan Indonesia yang sekarang mulai viral, sahabat Tuan Villa. Di mana dia sebetulnya, kalau sampai ini betul-betul ditangkap oleh kepolisian atau didengarkan oleh pihak kepolisian, maka Noverina Solihin ini berhak untuk mendapatkan tuduhan pasal 24.1 ayat 1 KUHP yang berbunyi begini. Setiap orang yang menyarkan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan rekaman, ya karena tadi itu rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Pasal inilah yang pantas diterapkan kepada si nenek Noverina Solihin ini tadi dengan ucapannya yang sudah mengatakan bahwa kepolisian Republik Indonesia ini gak ada otak, gak ada otaknya kepolisian Republik Indonesia ini. Padahal sudah jelas Panji Gumilang sudah menjadi tersangka kemudian untuk melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan maka perlulah tindakan yang lebih lanjut oleh pihak kepolisian supaya persangkaan kepada Panji Gumilang ini betul-betul valid begitu harusnya. Dan Noverina Solihin gak boleh dia itu marah dan kemudian memprotes tentang tindakan hukum yang berlaku kepada Panji Gumilang, gak boleh. Kalau Anda itu memang tidak senang dengan perlakuan Polri harusnya Anda berani membayar lawyer berani membayar pengacara hanya itu tindakan Anda. Kalau Anda mencegah polisi apalagi sampai menghujat sedemikian rupa hati-hati, hati-hati Anda pasti tersangkut kasus hukum habis ini. Saya yakin kalau sampai video ini viral dan ditanggapi oleh umum dan kemudian rame seperti biasa ya kalau sebuah kasus itu kemudian viral biasanya polisi langsung bertindak. Maka sahabat Al-Fillah kita minta video ini viralkan, sebarluaskan sampai ke Polri-Polrinya. Jika Anda punya saudara polisi jika Anda punya saudara di Mabes Polri sana sampaikan video ini kepada mereka supaya Noverina Solihin ini mendapat tindakan hukum yang sudah menghina aparatur negara. Demikian dari kami wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampol bang Mereka yang suka memfitnah Islam Jangan kendorkan perjuangan Sikat terus sampai kejutan Bung kembang Mulut mereka yang menistahkan Jangan biarkan kafir jahat Jangan sesuka hati menghina Islam Abang Alif sayang kami dukung perjuangan Menghempaskan setan dan tayangan Abang Alif sayang terus syiar kebenaran Tampol, tampol para kafir jahat Sikat bang Sikat bang Tampol terus Hempaskan kafir jahat Tendang bang Pakai jurus tendangan bayangan Biar mereka menjadi paham Biar mereka menjadi paham Jangan main-main dengan Islam Abang Alif sayang Abang Alif sayang kami dukung perjuangan Menghempaskan setan dan tayangan Abang Alif sayang terus syiar kebenaran Tampol, tampol para kafir jahat Tampol, tampol para penghujat Islam Malam kudus Nyisuh nyisinyap Tampol Ahahahahahahaha